Kementerian Keuangan telah menghentikan program pemulihan ekonomi nasional sejak akhir tahun 2022 lalu. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong pemulihan ekonomi melalui APBN tahun 2023 sebesar Rp3.061 triliun. Kementerian Keuangan telah menghentikan program pemulihan ekonomi nasional sejak akhir tahun 2022 lalu. Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong pemulihan ekonomi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 sebesar Rp3.061 triliun. Dalam sambutannya pada rakornas penanganan COVID-19 di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara melaporkan bahwa anggaran kesehatan sepanjang tahun ini tercatat sebesar Rp178,7 triliun. Di mana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp176,8 triliun. Kita lihat anggaran kesehatan top up di 2021 besar sekali karena sebagian untuk bayar utang-utang tahun 2020, sebagian untuk nangani delta yang luar biasa. Top up-nya besar. Tapi top up ini mengecil dan 2023 kuningnya tidak ada lagi, pennya tidak ada tetapi jumlah anggarannya tidak turun. 2022 anggaran kesehatan itu kuning dan biru, PEN reguler dan PEN Rp176 triliun, di tahun 2023 Rp178 triliun. Anggaran tetap kita jaga tetapi masuk ke dalam program reguler kementerian lembaga masing-masing. Ada pun pihak KemenQ menambahkan anggaran perlindungan sosial tahun ini juga mencatatkan peningkatan. Sebesar Rp476 triliun dibandingkan tahun lalu senilai Rp461,6 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa dana APBN tahun 2023 mencapai Rp3.061 triliun atau menurun Rp29 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.090 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Selamat menikmati.